Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun Pemirsa MTA berada Kembali lagi dalam acara Cook and Share Hari ini Kita bertepatan pada Perayaan Idul Fitri Kami tim dan kru Dari Cook and Share Mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Nah hari ini Dalam edisi lebaran Kita akan masak makanan tradisional Khas dari Indonesia tentunya Oke kita mau masak apa hari ini Kita akan masak sate lilit Oke pemirsa MTA di rumah Disini sudah ada bahan-bahannya Jadi sate lilit ini Itu ciri khasnya dia menggunakan Daging ikan Atau ikan yang sudah divilet Biasanya dia menggunakan ikan dari laut Nah tapi pemirsa MTA di rumah Bisa menggantinya seandainya Memiliki alergi untuk ikan Bisa menggantinya dengan ayam Jadi kalau misalnya masak Itu jangan terlalu terpaku Kalau seandainya menunya ikan Harus ikan Seandainya ayam harus ayam Tapi kita bisa fleksibel Untuk mengganti bahan utamanya Nah untuk sate lilit ini Kenapa sih namanya sate lilit Nanti daging ikannya akan kita lilit Atau kita bentuk Menjadi seperti apa ya Seperti pentungan gitu Seperti pentungan dengan Batang serai ini Oke Pertama-tama akan kita siapkan Bumbunya terlebih dahulu Dimana kita Bumbunya itu menggunakan Bawang merah Bawang putih Oke Bawang putih Kemudian kemiri Cabai merah Nah ini Cabai merah ini Usahakan menggunakan yang besar Karena memiliki tingkat pedas Yang jauh lebih Sedikit Jadi cabai merah yang besar ini Tidak terlalu pedas Nah Untuk pemirsa MTA di rumah Seandainya tidak ingin Menambahkan cabai Itu juga bisa Jadi seandainya untuk Anak-anak Ataupun untuk Pemirsa MTA di rumah Yang tidak menyukai pedas Itu bisa untuk Tidak menggunakan cabai Oke Selanjutnya kita menggunakan Ciri khasnya itu ada Kemiri Dan selanjutnya Ada kunyit Nah semua bahan-bahan ini Akan kita siapkan Untuk kita Tumis Dan kita blender juga Jadi bisa di blender Ataupun ditumbuk Oke Ini kita siapkan Blendernya Nah Ini kita masukkan Bawang putih Bawang merah Kemudian Kemiri Kemudian kita masukkan juga cabainya Kita potong dulu Oke Masukkan Dan kita masukkan Kunyitnya Ini kita bersihkan Jadi kita bersihkan dulu Untuk kulit Dari Daun kunyitnya Sebenarnya Kalau untuk Daun kunyit Kunyit ini Itu tidak perlu Untuk dibersihkan kulitnya Itu tidak masalah Sebenarnya Hanya cukup dicuci bersih Tapi Kali ini Saya akan Mengupas kulit Dari kunyitnya Ini kita masukkan Oke Nah Ini Bumbunya Nah Untuk prinsip Kita Memblender bumbu Itu seandainya Bahannya ini masih mentah Itu sebaiknya Kita masukkan Air Nah tapi Pemirsa MTA di rumah Seandainya pemirsa MTA di rumah Ingin cepat Untuk masaknya Bumbu-bumbu ini Bisa untuk digoreng Terlebih dahulu Jadi kalau Sudah digoreng Kemudian di blender Itu akan jauh lebih cepat Untuk tingkat pematangannya Tapi saya ingin Memberikan cita rasa Naturalnya Jadi Bumbu ini Kita blender Dalam keadaan mentah Oke Kita masukkan air Kita masukkan air Kurang lebih 150 ml Nah Kemudian Kita blender Oke Ini sudah halus Nah Kalau bumbunya sudah halus Seperti ini Itu kita siap Untuk tumis Namun Ketika kita menumis Ini Jangan ditambahkan Minyak terlebih dahulu Jadi Kalau keadaan mentah Seperti ini Ini kita tumis Tanpa minyak Kemudian setelah Cairanya ini berkurang Lanjutnya Kita akan Tambahkan minyak Oke Kita siapkan untuk Menumis Jadi Jadi kita masukkan Bumbunya Setelah teflonnya Panas Nah Ini terdengar Suara Dari teflon Panas Jadi Seperti itu ya Teflon panas Nah ini Kita ambil juga Oke Kenapa Kita tidak Memasukkan Minyak terlebih dahulu Karena apabila minyak Ketemu dengan air Dia akan lama Proses Pematangannya Nanti Jadi kita Surutkan dulu Cairanya Oke Nah ini kita Tambahkan Daun jeruk Oke Ini sudah terlihat Untuk Bumbunya Cairanya pun Sudah berkurang Selanjutnya Kita tambahkan Minyak Kita tambahkan Kurang lebih 50 ml Oke Nah nanti Ciri-ciri Dari Bumbunya Apabila Dia sudah matang Itu pertama Dari aromanya Aromanya Itu Dia lebih harum Kemudian Dari Bumbunya Itu sendiri Dia sudah Berpisah Antara Minyak Dan Bumbunya Nanti Bisa kita Lihat Oke Oke kita Wah Dari aromanya Sudah harum Dan dari Minyaknya Sudah juga Keluar Ini bisa kita Lihat Dari Dari Minyaknya Sudah Memisahkan Diri Dengan Bumbunya Berarti Tandanya Bumbu ini Sudah matang Oke Pemirsa MTR di rumah Ini apinya Kita matikan Bumbunya Sudah matang Dan kita Tunggu Sampai Bumbunya Benar-benar Dingin Karena Nanti Kalau Kena Protein Proteinnya Bisa Matang Nantinya Oke Selanjutnya Kita akan Mengolah Ikan Untuk Satelilitnya Oke Selanjutnya Kita akan Mengolah Daging ikannya Yang pertama-tama Kita Blender Daging ikannya Nah Daging ikan ini Saya menggunakan Dua jenis ikan Yang pertama itu Ikan punak Kemudian Ikan Tenggiri Nah Pemirsa MTA di rumah Seandainya Pemirsa MTA di rumah Masak Itu usahakan Mengolah Dari satu jenis Protein saja Jadi Seandainya Dari seafood Harus dipadukan Dengan seafood Jangan Pemirsa MTA di rumah Menggunakan ikan Selanjutnya Bahan campurannya Adalah Daging ayam Ataupun Daging sapi Karena Tubuh kita Terlalu berat Seandainya Kita mengkonsumsi Lebih dari Satu protein Itu Selanjutnya Kita masukkan Ya Ini ikan tuna Itu sangat berbeda sekali Seratnya Dengan ikan Tenggiri Kenapa saya Menggunakan ikan tuna Karena Dari teksturnya Lebih padat Nah Ini kita masukkan Kurang lebih 500 gram Oke Nah ini kita giling Ini sudah halus Selanjutnya akan kita Kita pindahkan ke wadah Cukup keras ya Jadi Ngeblendernya ini Tidak menggunakan Cairan Ini kita Masukkan Dia harus benar-benar Halus Oke Nah ini sudah halus ya Jadi Ikannya itu Tidak perlu Ditambahkan cairan Sehingga dia Memiliki tekstur yang padat Oke Seantinya nanti Akan kita tambahkan Bumbu Dan bahan-bahan lainnya Oke Oke Pemirsa yang tanya di rumah Untuk Dagingnya sudah kita blender Selanjutnya kita Masukkan bumbu Yang sudah kita Tumis tadi ya Kita tambahkan Dia harus benar-benar Dingin sekali Oke Nah ini kita masukkan Nah ini juga sudah kita Masukkan Bumbunya Kemudian kita Tambahkan Kelapa parutnya Nah ini Kelapa parut Menjadi ciri khas Dari Sate lilitnya Oke Kita tambahkan Kita tambahkan Rawa parutnya Ini setengah butir Rawa parut Oke Nah ini kita tambahkan juga Garam dengan rasa Jamur Kemudian kita aduk Kita aduk Ini harus diaduk Secara merata Oke Sate lilitnya sudah Tercampur Secara merata Nah Nanti ini akan Kita lilit Menggunakan Batang serai Ya Jadi ini kita sisikan Kita siapkan Batang serainya Oke Oke Daging sate lilitnya Sudah siap Selanjutnya akan kita Siapkan untuk Melilitnya Yaitu kita menggunakan Batang serai Nah untuk ujung Dari batang serai ini Akan kita geprek Nah fungsinya Supaya aroma Dari batang serainya Itu keluar Dan juga Bisa Mengikat Dari dagingnya Jadi harus kita geprek Seperti ini Ya Kita siapkan Lima Batang serai Oke Nah pemirsa Minta di rumah Itu bisa juga Menggunakan Ulekan Atau menggunakan Hammer juga Oke Batang serainya Sudah kita siapkan Pemirsa Minta di rumah Bisa menggunakan Batang serai Sesuai dengan Porsinya Dari Sate lilitnya Nah selanjutnya Kita akan Balut Sate lilitnya Ke batang serainya Oke Saya menggunakan Hand glove terlebih dahulu Untuk menjaga Kebersihannya Nah Oke Nah Cara melilitnya Seperti apa Jadi Kita ambil Kurang lebih Sekitar Lima puluh gram Dari sate lilit ini Kemudian Kita Baluti Ke serainya Nah Seperti ini Bedanya Sate lilit Dengan sate pentul Jadi Sate lilit itu Untuk ukurannya Jauh lebih panjang Melilit Oke Seperti ini Nah Ini Sate lilitnya Jadi kenapa Dia disebut Sate lilit Karena Ikan Daging ikannya ini Meliliti Dari batang serainya Oke Ini kita buat Oke Pemenis yang terjadi Di rumah Ini sudah jadi Sate lilitnya Benar ya Jadi Sate lilit ini Dililit Dagingnya Dengan serainya Selanjutnya Ini kita sisikan Terlebih dahulu Kemudian Kita akan Membuat sambalnya Nah Sambalnya juga Ciri as dari Bali Kita akan buat Sambal matah Oke Bahannya apa aja Kita menggunakan Bawang merah Bawang merahnya Kita iris Oke Kita iris Nah jadi Bawang merah ini Sambalnya ini Fresh semua Tidak ada yang Ditumis Oke Bawang merah Kemudian Kita sisihkan Kemudian Kemudian serai Dari serai Dari serai Ini Jadi kurang lebih Kita butuhkan Dua siung Bawang merah Kemudian Satu batang serai Nah serainya ini Harus dipotong Slice ya Jadi tipis Oke Dan harus putus Kalau potong serai Nah ini Kita masukkan juga Kita campurkan Kemudian Yang kita Tambahkan adalah Sambalnya itu Cabainya Cabai rawit hijau Nah Seperti di rumah Bisa menggunakan Cabai rawit merah Untuk Menambah Cita rasa pedasnya Tapi untuk Ciri khasnya Itu Dia dari Cabai rawit hijau Oke cukup Ini kita masukkan Kita masukkan Oke Selanjutnya Kita Pakai daun jeruk Nah batang tengahnya Kita buang Karena ini keras Oke Kurang lebih Empat Lembar Untuk Daun jeruknya Nah ini kita iris Kita iris Tipis juga Oke Ini kita iris tipis Nah Oke Cukup Kita masukkan juga Kita campurkan Nah Untuk pemerintah MTA di rumah Itu Sambal mata ini Identik dengan terasi Namun untuk Menggantinya Saya menggunakan Ebi Bisa juga Kemudian Saya tambahkan juga Kaldu rasa jamur Oke Tambahkan Kita aduk Kemudian Ini akan kita siram Dengan minyak Panas Ya Ini akan kita Panaskan Oke Kita panaskan Minyaknya Kurang lebih 100 ml Dia harus benar-benar Mendidih Jadi harus benar-benar Panas Karena Bahan-bahan Sambal matanya itu Fresh Oke Oke Selanjutnya Minyaknya sudah Ngebul Artinya Dia sudah Panas Nah ini kita Masukkan Kedalam Sambal matanya Kita lihat Dia harus Dia harus Seperti itu Nah ini sudah cukup Untuk sambal matanya Ini kita sisihkan Oke Sambal matanya sudah jadi Selanjutnya kita akan Panggang dari Satellitnya Nah pemilih samtel di rumah Bisa memanggangnya Menggunakan Arang Ataupun menggunakan Teflon Kali ini kita akan Menggunakan Teflon Oke Oke selanjutnya Kita panaskan Teflonnya Kita buka aja Teflonnya Teflonnya bisa dibuka Jadi ada dua sisi Baru kita Tambahkan minyaknya Agar Teflonnya Tidak mudah rusak Jadi Pemilih samtel di rumah Kalau memanaskan sesuatu Panaskan dulu Alat masaknya Baru Kita tambahkan minyak Oke Ini kita tambahkan minyak Oke Untuk kita melihat Tingkat kepanasan Dari teflonnya Itu bisa Terlihat dari Asap yang keluar Dari alatnya tersebut Jadi seandainya Dari alat masaknya Sudah keluar asap Kemudian baru kita Tambahkan minyak Oke Nah ini kita kecilkan Jangan terlalu besar Oke Cukup Oke selanjutnya Kita masukkan Satellitnya Nah Dia harus Ada bunyinya Kalau kita Memagang sesuatu Karena untuk Mengurangi resiko Nempel pada teflonnya Oke Oke Karena saya menggunakan Teflon double pan Saya manfaatkan Fungsinya Untuk mempercepat Proses pemasakannya Saya tutup Oke Kita tunggu Sampai Dia matang Kemudian kita balik Oke Oke kita lihat Sudah 5 menit Buka Ini kita balikan Warnanya bagus Golden brown Oke setelah kita balik Kemudian kita tutup Kembali Kita tunggu Kurang lebih 7 menit lagi ya Baru kita nanti Siap untuk plating Oke Oke kita lihat Suas sudah matang Ini kita lepaskan Kemudian kita matikan Nah ini kita langsung Plating Oke Nah ya Ini kita Taruh Ini sangat tingkat sekali Kalau masih panas Oke Oke ini sudah Kemudian kita Tambahkan Wow Kita tambahkan Sambal matahnya Terakhir kita kasih Finishing Kita taburkan Cabai Sebagai pemanis Oke Pemilih sayang Bisa langsung membuatnya Di rumah Untuk Sebagai Tambahan menu Favorit Keluarga Pemilih sayang Mita di rumah Oke Oke Pemilih sayang Mita di rumah Hari ini kita sudah Membuat Sate lilitnya Ini bisa disajikan Pada hari raya Idul Fitri Nah ini saya mau cobain dulu Sate lilitnya Sate lilitnya Sate lilitnya Enak Lembut Dan Ikannya itu Tidak begitu terasa banget ya Karena kita menggunakan Bumbu yang lumayan banyak Jadi ini bisa Dicobain untuk Pemilih sayang tanya di rumah Yang tidak Terlalu suka untuk Rasa ikan Saya mau kasih coba Mau tidak Oke ini Cobain Masih berasap Oke Pemilih sayang tanya di rumah Pemilih sayang tanya di rumah Bisa langsung Buat sate lilitnya Untuk menambah varian menu Untuk keluarga Pemilih sayang tanya di rumah Oke Sampai ketemu lagi Di episode Cook and Share Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemilih sayang tanya di rumah Pemilih sayang tanya di rumah Pemilih sayang tanya di rumah